Halo tikungers Berjumpa lagi sama kita Tukang tikung di video main MotoGP 20 Ya dan Di video kali ini kita Main apa ya Moto E udah MotoGP historical udah Moto3 udah Sekarang yang belum tuh Aduh kesendal Yang belum tuh main Moto2 ya Kita main Moto2 deh kali ini Moto2 Pakenya Ya udah ini aja Pake Andi Farid Izdihar Aka Andi Gilang Aka lagi Main Moto2 di Circuitnya yang Yang simple aja gak usah taro lo yang ribet ya Circuit di Barcelona Catalunia Kita balapnya 3 lap Realistik seperti biasa Pro transmissionnya manual Dan kita langsung mulai Ke key 1 Aja dulu Ya Anyway Sebelum lanjut Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe channel ini Biar kita semangat terus Bikin videonya Dan kalo lo punya requestan Kita harus balap dimana Dan pake siapa Tulis aja di kolom komentar Oke Kita di kualifikasi 1 Dan bedanya sama MotoGP Kualifikasi 1 Di Moto2 ini 4 pembalap tercepat Itu lanjut ke key 2 Oke Kita mulai key 1 Ini di handi gila Pake Triumph Triumph Daytona Daytona 765 Iya bener Bener gak sih Segitulah pokoknya secenya Gue lupa Gue lupa ya Time to beat 144666 Season lows Oke Kita gas aja dulu ya Suaranya asik banget Dan Moto2 ini Mesinnya disupply Sama Triumph Terus Sasisnya ini Ada Kalex Ada Speed Up Ada NTS Tapi kan itu Ajo KTM Nah itu cuma sponsor Jadi KTM udah gak Gak turun Gak bikin sasis lagi Buat Moto2 Dia cuma mau fokus Di Moto3 Dan MotoGP Oke Jadi tikungan ketiga Enak Bahwa tikungannya panjang Agak goyang Tadi But there's no problem First sector kita Agak pelan Nih ya Ini hairpin pertama Terempat Dan Wih Dan Bedanya Moto2 Di Generasinya Triumph sama Honda Nih ya Bedanya Moto2 Di Generasinya Triumph sama Honda Itu Selain di CC Juga di Elektronik Jadi Elektroniknya Di Moto2 Yang sekarang Disupply engine Sama Triumph ini Lebih sedikit Komplicated Mulai ada kayak Engine brake Sistem Terus udah mulai ada Kayaknya traction control Ada anti-wheelie Ada power modes Juga Jadi Diusahain Semirip mungkin Dengan kelas MotoGP Tapi kayaknya Gak ada traction control Gue lupa Oke Kita masih di Key 1 Di sektor 2 Dan sektor 3 Juga kita Gak mendekati Best time-nya Sekarang Time to beat-nya Ada 14466 6666 6666 Juga dari Joe Roberts Joe Roberts Yang kemarin Paul di Qatar Itu loh Terus yang di Burnout Dia kok Diam Oke This is the final Sector Gila Ini tikungan Asik banget Ini tikungan Paling Dahsyat nih Tikungan terakhir Tempat Rosie Nyundul Lorenzo Tepat Rosie Nyundul Lorenzo Oke Apa kita lolos Kiki 2 Enggak Men sayangnya Di key 1 Kita minus Di perikat 8 Oh iya Ada MV Agusta Juga sih Gue lupa Ada MV Agusta Juga di Moto2 Dan Ya setidaknya Kita Kualifikasi Startnya Di depan Tim ini Karena Buat si Andi Gilang juga Ini musim perdananya Dia di Moto2 Setelah Sebelumnya Kan dia Di chef Moto3 Terus sempat jadi Walkart juga Sepat jadi Membalap pengganti Buat si Dimas Ekin juga Jadi ya Kita gak perlu Berharap banyak Kita harus sabar lah Karena Semua butuh proses Ini Starting grid Pemilihan bond Buat race Kita depan Soft Belakang medium Di pole Ada Lorenzo Baldassari Disusul sama Thomas Lutti Ada Marshall Schroeder Membalapnya Serem-serem banget Dan Moto2 ini ya Dan Moto2 ini bisa dibilang Lumayan Lumayan Ini nih Apanya Komposisi pembalapnya Lumayan merata Makanya banyak Overtaking actionnya tuh Banyak banget Moto2 ini Bisa kayak Moto3 juga Kadang bahkan Lebih seru dari Moto3 gitu loh Si Moto2 ini Oke kita siap-siap Start dulu deh Kita siap-siap Start dulu Kita start di Peringkat Berapa ini Ayolah Terstart di Peringkat Peringkat 22 Dari 30 Oke Mari kita lihat Kita bisa finish berapa Balapan 3 lap Oke Startnya bagus Bangga Cakep Membalap Kebanggaan Indonesia Di Kelas Moto2 ini Ayo lah Ayo Jangan mau kalah Sama Galang Hendra Galang Hendra aja Udah dapet poin Di World Super Sport Goyang 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 Dan motornya Ini asik banget 3 silinder Tapi suaranya Merdu banget Merdu banget Suaranya Tadi berikat 5 Sekarang Cepet deh Naiknya Jago Tuh 3 aspol Tuh jago Habis lepar Marshall Swatter Ada Ada Bastian ini Di dalam Barusan Tapi Gak ada apa Kita coba kejar Tom Lutty Tom Lutty ini Termasuk Kalem 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 Tom Lutty ini Pembalap yang lumayan Sepuh nih Di Moto2 nih ya Dan Musim lalu sih Hampir jadi runner up ya Hampir jadi runner up Sebelum Brad Binder Akhirnya nemuin Sebuah Settingan Buat Sasis KTM Dia yang baru Dan Akhirnya Lutty Finis di 3-3 Ada Jusel Lutty Depan ada Lorenzo Baldassari Terus depannya ada Agusto Fernandez Itu Gak ada nih Fernandez Depan Anyway Bedanya Katalunya Yang Sekarang nih Yang dipake Di GP 2020 Tuh Tadi Tikungan yang Hairpin nya Pake yang Inner Bukannya Outer Jadi Hampir Mirip layoutnya Sama layout Dari Formula 1 Kecuali Di final C-cane Kalau F1 Terakhirnya pake C-cane Kita enggak Kalah power Motornya Kalah power Tapi enggak apa-apa Bro Enggak apa-apa Kalau di lurusan Semua juga bisa kencang Tapi kalau di tikungan Coba tukang tikung Yang bisa Tuk Tiga Spo Tikungan tiga Empat Kedaleman Dan ini Asik banget Kalau lo mau main Moto3 Itu asik banget Karena Suaranya ya Suara Suara dari Motornya itu Wah Gitu loh Merdu Tiga silinder Tapi merdu ya Kita lagi Coba fight Sama Baldasari Kecepetan lagi Buka gasnya Coba susul Dari luar Ambil dari luar Iya Enggak dikasih jalan Jahat juga Dia Baldasari Ambil dari dalem Cakep Di apex Buka Manfaatin kerpen Seperti yang Selalu kita bilang Kalau lo mau Dapat A little bit Of extra grip Manfaatin kerpenya Ya Kerpen Begitu lo keluar Tiko Nah ini Tadinya kita pake Tikungan yang sana Sekarang pake yang dalem Karena ya itu Tadi gitu Dibilang sudah Agak terlalu Berbahaya Sebenernya sih Bukan berbahaya Ininya Runoffnya kurang Kurang jauh Dan runoff yang kurang jauh Itu bahaya Bisa lo liat Di kasusnya Louis Salom Kan dia juga Karena runoff yang Terlalu pendek Dan akhirnya sih Tikungan terakhir nih Runoffnya dilebarin Udah direnovasi Jadi bisa dipake lagi Gak perlu pake Shikin Kaya for ngelawan Oke Sekarang kita Nunggu masuk lab 3 Peringkat 3 Dari 30 Gila Ngejar banyak banget Di uber-uber Kayak di uber-uber Death Collector Ini yang digilangnya Kalem bro Kalem Ubernya kalem Ubernya R1 Ambil dalem Wih Hampir Hampir Dan kita Pake transmisinya Manualnya Jadi lo Gak usah kaget Kalo motornya Sering pengen Ngelempar kita Dari atas Motornya Goyang mulu Ini motor Aduh 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 Oke ini R4 Agak Ngelebar Wih Baris Oke Emang kondisi Band juga udah mulai Agak-agak Memprihatinkan Agak bikin Khawatir Sedikit Lihat Ini Oke Wuh Deket banget Itu belakang Wuh Kayaknya Luka Marini Oh iya bener Belakang ada Luka Marini Dempet bos Sama Marini bos Sama adenya Rossi Di depan ada Tom Lutty Masih kita berdekat 3 This is final lap It's now or never Come on Come on Kita coba kejar Lutty Gak ngelebar Gak apa-apa Gak masalah Gak masalah Kita coba kejar di Final sector Dan Lutty ini Sepuh banget men Di Moto2 men Dia kan terakhir Juara dunia tuh Tahun 2006 Pakai Honda Di kelas 125cc Dan setelah itu Dia kayak Udah malang melintang Di GP2 setengah Terus di Moto2 Di Moto2 Terus naik ke MotoGP Akhirnya balik lagi ke Moto2 Oke kita bisa kejar Lutty Kayaknya nih Dapet nih Dapet yang terakhir Kayaknya Hei Hei Lebar lagi Oke kita coba kejar This is final lap Ah Gak dapet Hmm 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 Oke lah ya prekat 3 Pake Andi Gilang Woy Hei Huh Depan prekat 1 ada Augusto Fernandez Susul Tom Lutty Terus ada Andi Gilang Prekat 3 Kebanggaan Indonesia Di kelas Moto2 Ya mudah-mudahan sih Gak cuma di Huh Mudah-mudahan gak cuma di game Mudah-mudahan kita Bisa segera melihat Andi Gilang Juga finish di Podium Kelas Moto2 Biar gak kalah sama Galang Hendra Tapi bukan membandingkan Kita harus support Dua-duanya Galang Hendra di WSS 600 Dan Andi Gilang di Moto2 Anyway Thank you for watching Mudah-mudahan Belum semua senang Terhibur Dan jangan lupa di like Comment and subscribe Channel ini Supaya kita semangat Ngasih ke kalian video-video Terus kayak gini Thank you for watching Bye-bye Grazie ragazzi Grazie mille Grazie tutti Ciao Ciao Bye